Shalom saudara kudalam Tuhan Saudara, jika ada orang yang mengklaim bahwa nama Allah itu berasal dari bahasa Arab Lain ceritanya dengan Buya Syakur Yang mengatakan bahwa nama Allah itu berasal dari bahasa Arab Nah, saudara kudalam Tuhan Mari kita sama-sama belajar sejarah dari beliau Dari bunyi sengau-nya saja Allah Kalau Arab pasti Allah Kok jadinya Allah, kok sengau-nya pakai O Itu kan suara-suara Ibrani Makanya kita menduga bahwa Laftul Jalal itu bukan bahasa Arab Tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani Lebih dari 2 per 3 kandungan Al-Quran Itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu Terutama The Bible Baik itu perjanjian lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible Atau Alkitab Ibrani Ataupun New Testament Namanya perjanjian baru Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Ustadz Kainama dan Ustadz Manajem Ali Pernah membuat klaim bahwasannya Kata Allah itu berasal dari bahasa Arab Dan kata itulah yang kemudian dipinjam oleh orang Kristen Untuk diterapkan atau digunakan dalam Bible Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Lalu yang penting adalah Dari mana asal kata Allah ini Orang menduga bahwa Allah itu Alam mustaq Artinya dari kajian morpologi Bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun Ilahun itu maknanya Tuhan Nanti ada lagi Rabbun Nanti masing-masing kata Itu punya aturan-aturan yang berbeda Rabbun itu adalah sebagai pemilik Ketika kita memanggil Tuhan Wahai Tuhanku Ya Rabbi Tidak pakai ya mutakalim Ya Rabbi Enggak ada yang mutakalim Betul enggak? Tapi kalau dijama'kan Ya Rabb Bahna Dan dunia Kalau ya Rabbi Enggak ada Kemudian lagi Rabbun itu adalah Ketika Rabbun tersendiri Itu adalah Tuhan Tapi kalau diidapkan Rabbul Baiti Tuhan rumah Kalau Rabbul Amal Itu employer Yang punya pekerjaan Kalau Arbab dijamakan Menjadi Dewa-Dewa Menjadi Tuhan-Tuhan itu Nah ini kan setiap kata Semuanya ada aturan-aturan linguis Soalnya kita kan bahasa Arab Mengucapkan nama Allah saja Masih belum ada yang telah Ada Allah Ada Allah Ada Allah Allah Ya Itu Hamzahnya saja Enggak dibaca Fatah Rata-rata dibaca O Allah Bukan Allah Dan Allah Bukan Allah Dan bukan Allah Dan juga bukan Allah Dari bunyi sengau-nya saja Allah Kalau Arab Pasti Allahu Kok jadinya Allah Kok sengau-nya pakai O Itu kan suara-suara Ibrani Dari bunyi sengau-nya saja Allah Kalau Arab Pasti Allahu Kok jadinya Allah Kok sengau-nya pakai O Itu kan suara-suara Ibrani Makanya kita menduga Bahwa Laftul Jalal itu Allah itu bukan Bahasa Arab Tapi memang Dipinjam dari Bahasa Ibrani Allah Kan begitu Nah Lalu Setelah namanya itu Allah Di agama-agama yang lain Agama yang samawi Agama langit Ini Tuhan mereka Namanya juga Ya Allah juga Karena gitu persoalannya Lalu Allah itu apa Nah itu juga disebut dengan Ismul A'zam Selain itu namanya Asma'ul Husna Dibedakan Karena Ismul A'zam itu Ismul Zat Namanya Allah Kalau Rahman itu Masipat Namanya Asma'ul Husna Lalu Asma'ul Husna sendiri Itu hanya 99 Tetapi Asma'nya Allah Tak terhingga Apapun Kalau awal dengan Maha Ya sudah bisa jadi Sifatnya Allah Nah ini kalau kita bahas Tentang Asal-usul Ata Laftul Jalal Itu saya pernah Mengkaji Laftul Jalal itu Itu Empat tahun Baru selesai Ya kajian Linguistik Laftul Jalal itu Empat tahun Baru selesai Artinya Disitu diurai Dari sisi Morfologinya Psikolinguistinya Dari sintaksisnya Dari Pirologinya Dari Hermeniotika Udah Dunia tersendiri Itu baru selesai Tapi saya kira Untuk masyarakatnya Tidak perlu terlalu Mendalam Semacam itu Itu hanya untuk Kajian-kajian Akademis saja Sesungguhnya Ya kan begitu Jadi jawabannya Yang memperkenalkan Tuhan kita Namanya Allah Adalah Kanjung Nabi Muhammad Baik Serum Tuhan Itu videonya Apakah Saudara Terberkati Dengan Penjelasan Bapak Ki Haji Buya Syakur Di video tadi Jikalau Saudara Masa terberkati Silahkan Like video ini Dan juga Share Sebanyak-banyaknya Supaya Orang lain Juga Ikut terberkati Dan Serang Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Yellow Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton